Kanada, atau yang biasa disebut juga sebagai Dominion of Kanada, adalah sebuah negara di benua Amerika, tepatnya berada di kawasan Amerika Utara. Etimologi nama Kanada dipercaya berasal dari masyarakat Huron Iroquoia dari kata Kanata, yang dimana berarti desa, pemukiman, atau kumpulan pondok. Pada tahun 1535, penduduk asli wilayah kota Quebec saat ini, menggunakan kata tersebut untuk mengarahkan penjelajah Perancis Jacques Cartier ke desa Stadakona. Kemudian, Cartier menggunakan kata Kanada untuk merujuk tidak hanya ke desa tertentu, tetapi mencangkup ke seluruh wilayah yang tunduk pada kepala di Stadakona. Negara ini terletak di bagian paling utara di kawasan tersebut. Kanada berbagi perbatasan darat dengan negara Amerika Serikat di bagian selatan dan baratnya. Kanada menempati sekitar 41 persen bagian dari wilayah Amerika Utara. Wilayah Kanada membentang dari samudera Atlantik ke samudera Pasifik di sebelah barat, dan ke samudera Arktik di sebelah utara. Luas total wilayah Kanada adalah 9.984.670 km persegi. Dengan luas wilayah tersebut, menjadikan Kanada sebagai negara berdaulat terbesar kedua di dunia setelah Rusia. Kota Ottawa adalah nama ibu kota dari negara Kanada. Kota terbesar keempat di negara tersebut berperan sebagai pusat kegiatan politik dan pemerintahan negara Kanada. Sementara itu, kota terbesarnya adalah kota Toronto, yang sekaligus berfungsi sebagai pusat bisnis, keuangan, seni, dan budaya. Total populasi penduduk Kanada adalah sebanyak 38.246.108 jiwa, dan jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, Kanada adalah salah satu negara yang paling jarang penduduknya di dunia. Meskipun penduduk Kanada relatif sedikit, namun ini adalah salah satu negara paling beragam secara etnis dan multikultural di dunia. Hal tersebut karena Kanada memiliki salah satu tingkat imigrasi per kapita tertinggi di dunia. Negara India, China, dan Filipina adalah tiga negara teratas penyumbang imigran ke negara Kanada. Sebagai negara yang memiliki keragaman etnis dan budaya, secara otomatis negara ini juga memiliki keragaman agama yang mencakup berbagai kepercayaan dan adat istiadat. Pemerintahan Kanada secara resmi berkomitmen pada pluralisme agama. Kebebasan beragama di negara ini adalah hak yang dilindungi secara konstitusional, yang dimana memungkinkan setiap individu untuk berkumpul dan beribadah tanpa batasan atau campur tangan pemerintahan. Praktek agama sekarang umumnya dianggap sebagai masalah pribadi di seluruh masyarakat dan negara. Kanada adalah negara federasi yang terdiri dari sepuluh provinsi dan tiga wilayah teritori, dengan sistem desentralisasi dan pemerintahan berbentuk monarki konstitusional. Sebagai salah satu negara anggota persemakmuran Inggris Raya, Ratu Elizabeth II adalah kepala negara di sini yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal. Sementara kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Meskipun Kanada adalah sebuah negara monarki, namun negara ini digambarkan sebagai negara demokrasi penuh dengan tradisi liberalisme dan ideologi politik moderat yang egaliter. Penekanan pada keadilan sosial telah menjadi elemen pembeda budaya politik di negara Kanada. Hal ini terbukti dengan negara ini mendapati peringkat-peringkat tinggi dalam indeks pengukuran internasional dalam bidang transparansi pemerintah, kebebasan sipil, kualitas hidup, kebebasan ekonomi, dan pendidikan. Kemudian, dalam bidang ekonomi, Kanada dikategorikan sebagai negara maju. Negara Kanada memiliki pendapatan per kapita nominal tertinggi ke-26 secara global dan peringkat ke-16 tertinggi dalam indeks pembangunan manusia, dan ekonominya yang maju adalah yang terbesar ke-9 di dunia. Ekonomi negara Kanada terutama mengandalkan pada jaringan perdagangan internasional, selain itu, Kanada juga didukung oleh sumber daya alam negara yang melimpah. Dolar Kanada merupakan mata uang resmi negara Kanada sejak tahun 1858 yang menggantikan PON Kanada pada waktu itu. Dolar Kanada merupakan mata uang cadangan yang paling banyak dipegang ke-5 di dunia setelah Dolar Amerika, Euro, Yen, dan PON Sterling. Dolar Kanada, populer di kalangan bank sentral, hal ini karena kesehatan ekonomi Kanada yang relatif baik dan posisi kedaulatan pemerintah Kanada yang kuat, serta stabilitas sistem hukum dan politik negara tersebut. Kanada merupakan negara federal yang paling terdesentralisasi di dunia, yang dimana berarti pemerintahan pusat memberikan kewenangan yang luas terhadap pemerintahan daerah dalam hal memurus urusan rumah tangganya sendiri. Sejarah Negara Kanada Pada zaman dulu, tanah yang meliputi wilayah Kanada saat ini telah dihuni selama ribuan tahun oleh masyarakat adat Kanada yang dimana terdiri dari suku Inuit dan Metis. Kemudian, mereka ini yang disebut sebagai bangsa pertama yang mendiami wilayah Kanada. Selanjutnya, kontak dengan bangsa Eropa pertama diakini terjadi pada tahun 1000 Masehi yang ketika Leif Erikson seorang penjelajah Nordik atau yang disebut juga dengan bangsa Viking membangun perkemahan mereka di sebuah kawasan yang disebut dengan Lansa Aux Meadow di ujung utara Provinsi Newfoundland. Kemudian, pada tahun 1497 John Chabot seorang penjelajah kebangsaan Italia yang ditunjuk oleh Raja Henry VII dari Inggris mendarat di Cape Bonavista, Newfoundland dan kemudian mengklaim pantai Atlantik Kanada dengan atas nama kerajaan Inggris pada tahun 1534. Selanjutnya, penjelajah Perancis Jacques Cartier menjelajahi Teluk Sainte-Lawrence yang kemudian atas nama Raja Perancis I beliau menamakan wilayah yang dikuasainya dengan nama Perancis baru. Secara umum, pemukiman yang didirikan di wilayah Kanada pada era penjelajahan tidak berlangsung lama. Hal ini dikarenakan iklim yang keras di wilayah daerah tersebut. Kemudian, pemukiman yang lebih permanen baru didirikan di wilayah tersebut pada tahun 1583 yang ketika saat itu Inggris mendirikan camp di Sainte-Jones, Newfoundland selanjutnya disusul pada tahun 1605. Perancis mendirikan pemukiman permanen pertamanya di Port Royal dan tahun 1608 mendirikan kota Quebec. Pada tahun 1763, setelah serangkaian perang yang terjadi antara Inggris dan Perancis, wilayah Kanada dan sebagian besar wilayah Perancis baru berada di bawah kekuasaan Inggris. Kemudian, setelah disahkannya Undang-Undang Konstitusi tahun 1791, pemerintah Inggris membagi Provinsi Kanada menjadi Kanada bawah yang dimana warganya berbicara bahasa Perancis dan Kanada atas yang warganya berbahasa Inggris, dan secara langsung memberikan masing-masing provinsi tersebut majelis legislatif yang dipilih sendiri. Selanjutnya, kedua provinsi tersebut kemudian disatukan sebagai Provinsi Kanada oleh Undang-Undang Persatuan tahun 1840 yang kemudian mulai berlaku pada tahun 1841. Kemudian, pada tahun 1867, Provinsi Kanada bergabung dengan dua koloni Inggris lainnya, diantaranya adalah New Brunswick dan Nova Scotia melalui konfederasi dan selanjutnya membentuk entitas pemerintahan sendiri. Kanada diadopsi sebagai nama resmi dari negara baru ini, dan gelar Dominion ditambahkan, sehingga membuat negara ini disebut dengan Dominion of Kanada. Kemudian, selama 82 tahun berikutnya, wilayah Kanada berkembang dengan memasukkan bagian lain dari wilayah Britania, Amerika Utara, dan diakhiri dengan wilayah Newfoundland dan Labrador pada tahun 1949. Pada tahun 1982, serangkaian konferensi konstitusional menghasilkan Kanada Act 1982 atau Undang-Undang Kanada Inggris, melalui undang-undang tersebut, patriasi konstitusi Kanada dari Inggris menandai kedaulatan penuh negara Kanada sebagai negara merdeka, walaupun Raja Inggris tetap menjabat sebagai kepala negara Kanada. Sobat 1%, itulah sedikit ringkasan sejarah tentang negara Kanada, dan terima kasih sudah menonton videonya.